Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21R5. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah luar untuk sahabat semua. Nah kita sabar-sabar dulu para penonton LK21R5. Terima kasih buat Rianti Uli, Imam Hanafi Arni, Merinan Gintol dari Maluku, Emilano Monis dari Timur Leste, Milo Nulyo dari Pasurwa, Nilahi Afwan Cirebon, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Sudirman Agus dari Kediri, Wahyu Opel dari Cimande Bogor, dan buat teman-teman semua yang belum mimpin sapa nanti di next video ya. Oke kali ini LK21R5 akan membuangkan sebuah alur cerita film yang berjudul Election 2024. Bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia. Alur ceritanya. Di suatu desa diselimuti dunia politik, seorang pria bersama Natarsan atau sering dipanggil Rasu berusaha membantu ayahnya untuk melindungi desa dari kekerasan. Persaingan dan pengkhianatan di mana sebagian orang berani melakukan apapun demi mereka terpilih menjadi seorang kepala desa yang akan diagungkan. Di samping itu ayahnya Rasu bernama Nali Sam adalah juru bicara penting di partai politik TMK. Sementara itu Rasu berkehidupan sangat sederhana karena keluarganya bukan keturunan dari kasta tertinggi, melainkan hanya orang yang miskin. Ayahnya telah menjadi orang pertama yang membantu keluarga anggota partai dan selama kurang lebih 40 tahun karir politiknya tidak pernah diberi jabatan. Tetapi ayahnya melayani rakyat serta partai dengan rajin yang tidak mengenal rasa lelah sedikitpun. Yang akhirnya ayahnya Rasu mendapat nama yang baik di kalangan masyarakat. Di sisi lain Tani Kacalam adalah teman dekat Nali Sam, di mana keduanya pernah menjabat di partai politik yang sama selama bertahun-tahun. Sifam dan Tani sangat bersemangat untuk mendapatkan tiket agar bisa ikut serta sebagai anggota dewan pada pemilu kali ini, yang nantinya mereka akan diagungkan oleh penduduk desa. Di samping itu Tani mempunyai anak laki-laki bernama Sudakar yang sangat antusias dengan politik, dan anak perempuannya bernama Selvi, yang sudah dikenal sejak usia kecil. Kini setelah menginjak usia remaja, Rasu memiliki perasaan terhadap Selvi, di mana hubungan mereka sangat romantis sekali, sampai-sampai mereka selalu berdua kemanapun mereka pergi. Rasu terus memperjuangkan cintanya terhadap Selvi, walaupun Rasu belum bisa mengungkapkan cinta yang sesungguhnya, di mana hubungan mereka berdua telah melewati banyak sekali rintangan yang selalu datang. Namun malah menambah hubungan mereka semakin kuat dan juga harmonis. Pada suatu hari, Sifam dan Tani sedang berkompromi ingin menjatuhkan ketua mereka, karena ketua mereka telah mengkhianati mereka berdua di mana telah mengambil uang serta tiket milik mereka diberikan ke aliansi lainnya. Tani telah memutuskan untuk ikut serta sebagai calon independen dan Sifam sebagai pendukungnya. Padahal Sifam berharap partai temannya yang akan memenangkannya. Namun Sifam tidak bisa melawan partai politik yang memiliki keturunan sedarah. Yang akhirnya Sifam tetap mengukuhkan niatnya untuk membantu aliansi Tiago yang merupakan temannya yang ikut mencalon. Dan telah menyebabkan konflik antara Sifam dengan Tani, di mana Sifam telah mengkhianatinya dalam kampanye. Sementara itu hubungan Rasu dan Selvi hampir saja hancur, karena Tani ingin menikahkan Selvi dengan pria lain yang merupakan orang berkulit putih dan akan dibawa ke luar negeri. Namun Selvi bersih keras untuk menolak pernikahan itu karena ia sangat mencintai Rasu. Seketika Tani marah terhadap Sifam karena Tani harus segera memperbaiki pernikahan putrinya. Meski demikian Tani sudah berupaya sebanyak mungkin, namun Sifam tetap saja menolaknya. Yang pada akhirnya Tani setuju untuk merundingkan hal tersebut di bawah nasihat Kader Bai. Kader Bai adalah orang yang sangat terkenal di desa tersebut, di mana Bai berhubungan baik dalam politik. Selain itu Bai selalu memberikan nasihat yang baik dan membawa orang ke jalan yang lurus. Dan di saat itu pun Natar Sam menceritakan semuanya kepada Bai mengenai Selvi yang cinta mati dengannya. Namun di sisi lain Tani tidak menyetujui hubungan tersebut, karena Tani memandang kasta serta Selvam telah mengkhianatinya. Alhasil Selvi didatangkan di rundingan tersebut dan mengatakan bahwa ia tidak mencintai rasu. Sontak hati rasu hancur seketika, karena Selvi tidak mengatakan yang sejujur-jujurnya. Dikarenakan ia takut ingin dibunuh oleh ayahnya yang memiliki sifat yang sangat keras. Yang akhirnya Selvi akan menikah dengan pria lain dan akan berangkat ke luar negeri setelah menikah. Lima tahun kemudian, politik di desa tersebut semakin maju dan panas, di mana Tiagu sebagai roda penggerak integral partai UMK, di mana anggota keluarganya telah menjadi pemimpin selama beberapa generasi. Di samping itu, kini Mama termasuk sebagian anggota aliansi Tiagu yang merupakan suami kekasih adiknya Rasu. Selain itu, Sudakar juga telah bergabung dalam partai tersebut yang mana mereka di posisi terbaik, karena Sudakar adalah orang yang kaya. Walaupun keluarganya Rasu dengan Selvi sudah putus hubungan, tetapi mereka tetap bersatu karena Kani dan Sudakar adalah teman satu kuliah yang selalu bekerja sama. Namun di saat periode itu, mereka tidak memenangkan yang membuat Kani Mama dengan Tiagu bertengkar. Dan akhirnya Tiagu mengeluarkan Kani dengan Sudakar dari aliansinya. Di sisi lain, Rasu jatuh cinta dengan wanita cantik bernama Hema yang merupakan seorang guru, yang mana Rasu dan Hema akan melaksanakan pernikahan karena mereka berdua sudah menemukan cinta mereka dan memutuskan untuk bersama. Sementara itu, di saat hari pernikahan sudah dekat, Naki meminta kepada Rasu untuk mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa. Karena orang-orang memandang Rasu sebagai orang yang memiliki wawasan yang tinggi. Selain itu, Rasu juga mampu dalam berperilaku adil dan juga selalu menyelesaikan sebuah masalah dengan damai. Namun Rasu menolak permintaan Kani karena ia belum pantas untuk menjadi itu semua. Yang akhirnya Rasu dan Hema pun menikah. Beberapa bulan kemudian, Rasu dihampiri oleh Tiagu dengan sebuah permintaan yang sangat besar. Tiagu kemudian menawarkan Rasu untuk bergabung di aliansinya agar bisa mengembangkan partai politiknya untuk semakin maju. Dimana partai politiknya Tiagu sekarang semakin menurun karena tidak ada orang yang ahli seperti Rasu. Sementara itu Rasu menolak peluang tersebut karena ia tidak ingin melihat Tiagu menjadi tambah maju. Sedangkan yang mengembangkan adalah Rasu beserta anggota yang lainnya. Rasu kemudian mengatakan bahwa seharusnya ketua partai politik itu harus berperilaku adil dan bukan mementingkan dirinya sendiri. Yang mana Rasulah yang akan bersaing melawan Tiagu karena dirinya ingin menjadi seorang pemimpin yang maju. Rasu ingin mengalahkan orang-orang yang tamak dan tidak akan membiarkan penduduk desanya tertindas dan tidak terurus. Seketika Tiagu merasa tertantang dengan perkataan Rasu yang sangat meyakinkan itu. Dimana Rasu hampir serupa dengan ayahnya yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Di saat itu ayahnya sangat menyetujui dan mendukung semangat juang yang dimiliki oleh putra tercintanya. Di saat itu Rasu dengan ayahnya mendatangi seseorang bernama Saifer yang merupakan senior di kampusnya Rasu. Yang mana Saifer sangat ingin membantu Rasu dalam bidang politik dan akan menjadikannya sebagai kepala desa. Dan berdasarkan dengan pemungutan suara saat pemilihan umum telah ditentukan orang-orang sangat menuruti apa yang dikatakan oleh Saifer. Yang akhirnya Rasu telah mengeluarkan Saifer dari aliansinya karena Saifer ingin ikut serta mencalonkan diri. Yang pastinya akan menjadi saingan terberat bagi Rasu. Setelah itu Rasu pergi menemui Bai yang sudah berhubungan baik lagi dengan Rasu. Karena di waktu itu Rasu telah menyelamatkan Bai dari mautnya yang hampir saja tewas dengan mengenaskan. Rasu kemudian meminta kepada Bai untuk mendukungnya dan meminta kepada seluruh orang-orangnya untuk memilih Rasu. Karena suasana semakin menegangkan di mana ada tiga orang yang mencalonkan dengan membuat sebuah perjanjian kepada penduduk desa. Yang bisa saja hanya sebuah janji-janji palsu. Bai akhirnya menuruti kemauannya Rasu untuk membalas budi atas kebaikan yang telah diberikan kepada Bai. Beberapa bulan kemudian terlihat aliansi yang dibuat oleh Rasu benar-benar menunjukkan ada kemajuan. Di mana ramai orang-orang memilihnya walaupun persaingan antara kandidat sangatlah sengit saat ini. Tetapi saat itu Rasu mendapat sebuah masalah di mana salah satu jamaah Bai yang bernama Abdullah mencoba mencalonkan diri sebagai kandidat. Abdullah kini menjadi kandidat individu yang berjuang sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Namun Rasu merasa tidak tenang karena semakin banyak kandidat yang mencalonkan pada periode tahun ini. Sementara itu Bai tetap memilih Rasu 100% dan memastikan bahwa Rasulah yang akan menang. Karena putranya Tiagu sangat awam sekali dan baru pertama kali terjun ke dunia politik yang pastinya Tiagu bermain kotor agar putranya dapat memenangkan di periode kali ini. Setelah itu Rasu beserta anggotanya membuat sebuah poster dan yang lainnya untuk menarik para penduduk desa lain agar memilih dirinya. Rasu selalu berharap dapat memenangkan pemilu pada pemilu periode kali ini. Karena berkat dukungan ayahnya yang dibantu oleh Bai yang sangat terkenal itu impian Rasu dapat tercapai. Yang mana Rasu akan merubah semuanya menjadi adil dan juga makmur dan dengan itu desa tersebut memiliki kemajuan yang keuntungannya akan dirasakan oleh para penduduk yang tinggal di desa tersebut. Di sisi lain Tiagu mendatangi Saifar dengan permintaan besarnya serta perkataan yang sangat manis. Tiagu kemudian meminta kepada Saifar agar bisa bergabung dalam partainya dan mengalahkan Rasu. Di mana sudah banyak sekali kandidat yang mendaftarkan diri untuk mencalonkan sebagai seorang kepala desa. Namun Saifar tidak terkecoh ataupun tertarik dengan iming-iming Tiagu yang manis itu. Di mana Saifar ingin bersaing bahkan ingin mengalahkan Tiagu yang dianggapnya sangat lemah tidak memiliki persiapan apapun. Dan kini yang menjadi musuh terberatnya Saifar adalah Rasu yang sangat unggul saat ini berkat banyaknya orang-orang membantu serta mendukungnya. Saifar sangat berkeyakinan yang akan menang pastinya Rasu. Namun Saifar akan terus mencoba walaupun hasilnya mengecewakan. Di desa tersebut telah terjadi persaingan yang sangat sengit dan memanas. Di mana mereka saling adu argumen serta merekrut anggota-anggota baru untuk masuk ke dalam aliansi mereka. Terlihat keempat kandidat berusaha mencari suara dengan mengeluarkan uang yang sangat banyak demi memenangkan kampanyenya. Setelah itu para kandidat juga telah membagi-bagikan sembako serta barang-barang sebagai suapan. Beberapa hari kemudian pemilu pun dimulai untuk menentukan pemenang dari keempat kandidat. Di saat itu keempat kandidat melihat langsung dalam perhitungan suara yang sangat mendebarkan. Di mana di saat itu sang pemenang sudah terlihat yang menunjukkan bahwa Rasulah yang akan menang dan menjadi seorang kepala desa. Namun para kandidat lain merasa tidak terima karena terdapat beberapa kertas yang tidak terhitung dengan sah dalam pemilihan. Yang kemungkinan mereka mencoba main kotor agar kandidat saingannya Rasu kalah. Ya akhirnya perhitungan ulang pun dilakukan. Dan menentukan bahwa Rasulah sebagai pemenangnya. Dan di saat itu pun Rasulah nampak tidak begitu bahagia sama sekali. Di malam harinya Rasulah, Bai dan Hema tiba-tiba diserang oleh beberapa orang pria dengan membawa parang. Di mana orang-orang tersebut pasti dibayar oleh seseorang yang tidak terima kalau Rasulah menang dan menjadi seorang kepala desa. Terlihat Rasulah dan Bai melawan orang-orang tersebut dengan berupaya melindungi Hema yang sedang hamil. Sampai-sampai Bai rela dirinya terluka. Dengan sangat parah karena ia merasa berhutang budi terhadap Rasulah yang sangat baik. Bai tidak ingin Rasulah tewas di malam itu juga dan gagal mewujudkan impiannya itu untuk menjadi seorang kepala desa. Namun di malam itu orang-orang bersenjata tajam terus-terusan datang untuk membunuh mereka berdua. Yang akhirnya Bai telah tewas di malam hari itu juga karena tidak kuat melawan belasan orang. Rasulah merasa bersalah sekali karena ia telah menyebabkan orang lain merasakan derita yang seharusnya hanya ia saja yang merasakannya. Dan di samping itu juga Hema sudah tidak kuat lagi karena ia mengalami komplikasi pada kandungannya. Dan setelah itu Rasulah langsung bergegas melarikan Hema ke rumah sakit. Sepulahnya Rasulah dengan Hema dari rumah sakit terlihat rautan wajah mereka sangat suram dan tidak terdapat aura kegembiraan. Yang ternyata Hema keguguran setelah melewati malam yang sangat mengerikan kemarin malam. Rasulah merasa sangat sedih karena semenjak ia memenangkan kampanye telah terjadi sebuah masalah yang menyebabkan sebagian orang terdekatnya menjadi korban. Yang akhirnya Rasulah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai seorang kepala desa dan menjadi penduduk biasa seperti semula. Walaupun menjalani kehidupan yang sederhana tetapi aman dan juga damai. Seiring berjalannya waktu, Partai Sudakar telah memenangkan pemilu dan menempatkan Sudakar sebagai sekretaris daerah. Kini Sudakar tidak bisa menunjukkan keberhasilan kepada sang ayah karena ayahnya telah meninggal. Di samping itu Rasulah yang kini hanya penduduk desa biasa diminta oleh Sudakar untuk menjadi seorang presiden. Dimana Sudakar akan membantunya dengan sangat ikhlas dan Rasulah tidak perlu mengeluarkan sepeserpun uang. Namun Rasulah kemudian menolaknya secara mentah-mentah karena ia tidak ingin terjadi sebuah masalah seperti tahun sebelumnya. Yang mana telah membuat orang-orang terdekatnya menderita. Sementara itu Hema tetap bersikeras untuk memintanya agar didukung karena ia ingin ikut kontes yang akan diadakan oleh kepala desa. Hema sangat yakin sekali akan memenangkan kontes itu karena untuk mengembalikan martabat keluarganya kembali. Dimana Hema sangat malu sekali dengan hinaan para tetangga mengenai kegagalan yang telah terjadi di waktu itu. Kini Hema akan bersaing untuk mengembalikan kehidupannya semula yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang akhirnya Rasulah pun menyetujuinya serta mendukungnya untuk mencalonkan diri dalam kontes tersebut. Ketika kontes sebentar lagi digelar, di saat itu Abdullah yang merupakan calon kandidat di waktu itu telah mendatangi Rasulah dan membawa sebuah informasi. Anak buah Baik kemudian mengatakan bahwa Sudakar ingin menipu Rasulah beserta keluarganya. Dimana di waktu itu sebenarnya yang telah berusaha membunuh Rasulah dan telah membunuh Baik adalah anak buahnya Abdullah. Mereka telah diperintahkan oleh Sudakar karena di waktu itu mereka memiliki hutang terhadapnya dan tidak mampu membayarnya. Contak Rasulah dengan Kani pun merasa tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Sudakar terhadap keluarganya. Dan di samping itu juga Sudakar telah mencalonkan istrinya dalam kontes yang ingin digelar oleh kepala desa. Yang sepertinya Sudakar lagi memperbainkan Hema kali ini. Setelah itu Rasulah dengan yang lainnya mendatangi Sudakar untuk dimintai penjelasan. Di saat itu Hema ternyata sudah berada di sana terlebih dahulu karena merasa dirinya dihianati karena istrinya Sudakar juga ikut mencalonkan. Seketika itu Sudakar tetap bahagia karena rencananya sudah terbongkar. Sebenarnya Sudakar hanya ingin mempermainkan Rasulah beserta keluarganya untuk membalaskan dendam atas kekalahan ayahnya di waktu itu. Dimana ayahnya Rasulah telah menghianati ayahnya Sudakar dengan membantu temannya untuk menang. Tidak hanya itu saja kekalahan yang diterima oleh Rasulah di waktu itu juga termasuk rencananya Sudakar. Dan kini Rasulah beserta sang istri akan merasakan kekalahan yang kedua dimana mereka akan malu dihadapan penduduk yang lain. Seketika Rasulah dan yang lainnya pergi dari hadapan Sudakar dan memikirkan banyak cara untuk mengalahkan Sudakar beserta sang istri. Di saat itu Rasulah lagi-lagi mendapati sebuah masalah dimana ayahnya hanya bisa terbaring di atas ranjang saja. Karena sepulangnya Rasulah dengan ayahnya dari menemui kepala desa motor mereka telah ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh orang-orangnya Sudakar. Kini Rasulah dan Hema harus kuat untuk melawan semua masalah-masalah yang selalu datang. Yang akhirnya Rasulah beserta Hema berusaha mencari cara lain agar Hema menang. Dimana Rasulah telah meminta tolong kepada anak buah baik dan Abdullah beserta anak buahnya yang nantinya akan mendapatkan suara lebih banyak saat pemilu kali ini. Dan akhirnya Hema sudah siap untuk bersaing dengan kandidat yang lain. Ketika pemilu hampir dimulai, lagi-lagi masalah datang menimpa Rasulah beserta keluarga yang di saat itu Kani menyalahkan Rasulah yang seketika mengakui kekalahannya dikarenakan Rasulah divitnah oleh orang-orang Sudakar. Bahwa ia telah membunuh Shiver, teman seniornya. Di saat itu Rasulah berusaha menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak melakukannya. Namun kepala desa yang sudah disuap oleh Sudakar menyatakan bahwa Rasulah harus membuktikannya. Jikalau orang-orang banyak sekali yang memilihnya dan Rasulah menang, maka Rasulah dinyatakan telah berencana membunuh Shiver. Namun sebaliknya jikalau yang memilih Rasulah sangat sedikit maka telah terbukti bahwa Rasulah tidak melakukan kecurangan. Di samping itu Rasulah tidak ingin menuruti kemauan Kani yang membuat dirinya terjebak dalam segala masalah. Yang membuatnya harus menjual semua barang-barangnya untuk sebagai modal dan kini hanyalah penyesalan saja yang Rasulah dapatkan. Yang akhirnya Rasulah memilih untuk mengalah dan tidak ingin meneruskan kampanye itu. Dan menjadi pemenang. Setelah melewati banyak masalah, Rasulah hampir merasa depresi karena keluarganya selalu dalam masalah yang buruk. Di samping itu Rasulah mendapat satu lagi masalah yang membuat dirinya sangat frustasi. Di mana Kani telah tewas. Rasulah kini merasa dirinya sangat hina dan selalu saja membawa masalah untuk keluarganya. Yang seharusnya Rasulah yang harus menderita sekejam dan hina itu dan tidak harus melibatkan keluarganya. Di malam hari, Murti mendatangi Rasulah dengan menjelaskan kejadian sebelum Kani tewas. Dengan sangat mengenaskan. Di mana Kani telah memohon kepada Murti sampai berlutut untuk meminta bantuan kepada Murti. Bahwasannya ia dan keluarganya sudah banyak melakukan kesalahan terhadap Sudakar. Dan kini tidak ada lagi yang melindunginya. Selain itu Kani diajak oleh anak buah Sudakar karena ingin mengobrol empat mata. Yang kemungkinan saja Sudakar yang telah membunuh Kani karena kematian Kani sangat tidak wajar sekali. Setelah itu Rasulah mendatangi sebuah bar untuk menangkap seorang pria bernama Arun. Yang mana ia akan membunuh Rasulah dengan Murti yang sudah mengetahui bahwa Sudakar telah melakukan permainan yang kotor. Dan semua kejahatan yang telah terjadi. Di saat itu Arun telah memerintahkan orang-orang bayarannya untuk membunuh Murti yang akan datang ke bar tersebut. Namun tiba-tiba saja lampu di bar tersebut mati seketika yang membuat orang-orang kebingungan. Dan menunggu waktu lama bagi Rasulah untuk membantai Arun beserta orang-orang bayarannya itu. Untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dan mengembalikan repotasinya yang sudah turun sangat rendah. Di malam itu pun akhirnya Rasulah berhasil menangkap Arun lalu menggiling tangannya. Arun kemudian menceritakan kisah kematian Kani yang di malam itu Kani dihasut oleh Sudakar untuk membunuh Rasulah serta hemat. Dimana karena mereka berdoa kehidupan Kani tidak bahagia seperti yang telah ia bayangkan. Namun Kani tetap menolaknya karena ia tidak tega untuk membunuh mereka. Dimana mereka sebagai keluarganya. Seketika Sudakar langsung menghajar Kani hingga lemas dan tak berdaya. Lalu kemudian di jeburkan ke dalam sungai agar tidak ada siapapun yang menemukan Kani. Di malam itu terlihat sedang mengadakan sebuah pesta untuk menyambut kemenangan Sudakar dan kebetulan Sudakar berada di sana. Rasulah kemudian langsung menghajar habis-habisan anak buah Sudakar yang berusaha melindunginya. Di malam itu Rasulah sudah tidak bisa menahan emosinya lagi yang sudah meluap-luap. Dimana Sudakar telah mempermainkan keluarganya dan membuatnya sengsara. Sementara terjadi sebuah kejar-kejaran antara Rasulah dengan Sudakar yang mencoba ingin kabur. Kali ini Rasulah tidak ingin melepaskan Sudakar begitu saja karena ia telah membuat keluarganya dalam sebuah masalah yang besar. Dan tak lama kemudian Rasulah pun berhasil menangkap Sudakar lalu menghabisinya di depan orang yang banyak. Di malam itu Rasulah sudah tidak pandang bulu karena ia telah melampaui batas dan sudah gila karena jabatan yang menyebabkan orang lain menjadi korban. Sementara itu Hema menghentikan Rasulah yang sudah tidak terkendali lagi. Yang akhirnya Sudakar pun tewas di malam itu juga dengan meninggalkan pesan bahwa ia sudah merasa gila akan kekayaan dan juga jabatan. Maka dari itu ia rela melakukan apapun demi jabatan dan kekayaannya tidak hilang dari tangannya. Beberapa bulan kemudian Rasulah dipaksa oleh penduduk kampungnya untuk mendaftarkan diri sebagai seorang kepala desa. Kali ini Rasulah merasa yakin walaupun persaingannya akan cukup sengit. Dimana ia sudah mempunyai beberapa orang yang akan membantu serta mendukungnya. Di samping itu juga para penduduk desa sudah mengetahui siapakah Rasulah yang sebenarnya dan karena itu mereka memilih Rasulah sebagai seorang kepala desa. Yang akhirnya Rasulah pun berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi pemimpin yang akan mengayomi penduduk dengan sangat adil dan juga benar. Dan film pun selesai. Baik sahabat itu lalur cerita film yang berjudul Election 2024. Mudah-mudah sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.